selanjutnya kita bersihkan kaliper ini karetnya ini karet good lepas dulu gak apa-apa wah ternyata ini yang kecil juga sobek ini kalau sobek air bisa masuk pantesan tadi bracketnya baut yang satu yang kecil berkarat ternyata ini karetnya sobek karetnya sobek nanti ganti aja yang baru biar air gak masuk gak berkarat lagi ini kita bersihkan pakai sabun juga ya sabun lenyek atau sabun colek ini kasarannya belum bagel susah pakai sekat kawat aja selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pameran ter град sekat segar selamat menikmati selamat menikmati pakai amplas hulus biar kerak-kerak atau karatnya jangan lupa bersihkan juga jalur-jalur ini tempat sil tempat silnya juga harus bersih jangan sampai ada kerak atau kotoran yang mengganjal nanti kalau ada sedikit aja kotoran yang mengganjal sil bisa seret pistonnya bisa seret nanti tidak mau membalik pastikan lagi benar-benar bersih dari kotoran lubang silnya setelah dipastikan bersih setelah dipastikan bersih kita bersihkan pistonnya kita bersihkan pakai amplas selamat menikmati nah yang satu ternyata juga keropos juga wah malah parahnya malah parah dari wadah yang satu tadi malah lebih parah ini nah ini gak bisa dipakai ini terlalu dalam keroposnya kalau dipasang bocor terus biaya nanti malah ganti semua pistonnya ini keropos ini keropos keropos semua ganti piston baru sementara bersihkan ini dulu karetnya karet tutup bersihkan karet tutupnya dulu sikat-sikat pinggir-pinggirnya ini bagian sisi luar biar gak ada kerak biasanya ada juga kerak yang nempel disini kalau dipasang pistonnya maju selagi silah Cadus dengkir-pinggirnya ini di luar masuk dengkirnya ini juga penting selamat menikmati cukup gini aja siram pakai air ini karet bootnya karena tadi sobek nanti ganti aja ya sebenarnya yang ini masih bagus tapi kalau beli ini kan satu set satu pasang jadi ganti aja semua buat apa cuma satu bayang nanti aja semua setelah calyvernya yakin masternya bersih kita lepas kipnya master kitnya ini ya kipnya dicek sekalian kalau water nanti bersihkan sekalian melepas fitramnya lepaskan dulu karet bootnya ini ini karetnya juga lalu lepas klip kemudian pakai tang tang lanjut klipnya kotor sekali wah ternyata kotor juga ini kompannya tadi masih normal ya tapi kondisinya juga berkarat seperti ini sebenarnya masih bisa dipakai tetapi lebih baik kita ganti baru ini master kit yang baru buka dulu bungkusnya namanya master kit ini pairnya bagian sini diameternya besar bagian sini diameter kecil yang diameter kecil dapat ini biar mudah kelupkan molirem sedikit biar licin lalu pasang kesini karena piston kalipernya disini tidak ada yang jual jadi terpaksa beli kaliper set beli kaliper satu set sudah lengkap tinggal pasang sudah ada kampas remnya oke langsung saja kita pasang pemasangan kaliper set sudah lengkap dengan kalfas rem tinggal pasang selangnya pasang selangnya jangan lupa ringnya satu pasang disini pasang baut kemudian ring yang satunya lalu dipasang di kaliper selamat yang selamat selamat kemudian set pemasangannya harus kencang ini supaya enggak bocor pastikan juga baut lampas lemnya udah kencang buka dulu ini tutup nepel coba kita kendurkan nepelnya seret ya seret sekali masih beri masih perawan seret tutup rapat tutup rapat nepelnya sampai kencang kemudian kita isi minyak rem kita isi minyak rem sampai penuh ya jangan penuh-penuh lah nanti kalau tumpah setelah minyak rem diisi sekarang kita ada pompa master supaya kalibernya terisi minyak rem barangnya tinggal di pompa penyeceh cocok kalau untuk gelembung pada minyak rem yang ada di master sini berarti lebih tandanya kompanya berfungsi masternya berfungsi kayak lalu buka belt nepel kaliper buka sebentar lalu tutup lagi lalu lepas kocok lagi takat lagi buka lagi kali terbelah olinya sudah turun tinggal membersihkan angin angin yang ada di dalam kaliper atau kejangan selah sistem hidrolis atau sistem mekanik sakram ini tidak boleh ada kudaranya segitu pun jadi dari mulai master sampai selang sampai kaliper harus berisi minyak rem kalau masih ada udara rem tidak berfungsi maksimal terlalu dikosok di dalam kotak rem keuparan terus maksimal menderita kukuk-kukuk di dalam kotak rem menyentuh kamu sudah puluh api kalau capek tahan duduk buka angin keluar kita terlupa masang nahan penolongnya bahan uang lagi jangan sampai ke bisa nolik kita tambah lagi jala kurang kalau ada selang bisa dikasih selang metalnya jadi waktu buang angin nominnya tidak mencuri kemana-mana maneman saya saat jawabnya maneman buang-buang tahan buka anton tutup lagi ini dari sini juga terlihat ketek dan buka masyarakat amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cara memperbaiki rem cakram supra selamat menikmati